Waktu itu kami di Kapuas ini, terutama saya sendiri secara pribadi itu membuat moto itu ini, ingin mengenalkan Kapuas ini kepada dunia. Artinya, biar orang tahu Kapuas itu seperti apa. Alhamdulillah, kalau sekarang kita ketik Kapuas, itu langsung bisa keluar informasi tentang Kapuas. Jadi, sudah banyak orang yang berkontribusi terhadap Kapuas. Begitupun juga kemarin kalau kita menggunakan kata Kapuas untuk mencari gambar, dulu itu yang keluar adalah jembatan di Pontianak yang melintasi sungai Kapuas. Karena jembatannya sangat terkenal. Berwarna-warni, itu luar biasa. Dengan makin banyaknya orang yang berkontribusi untuk memasukkan foto-foto Kapuas, akhirnya sekarang kita bisa lihat bahwa kalau kita ketik Kapuas, sekarang yang muncul adalah Bundaran Besar. Yang sangat terkenal di Kuala Kapuas. Sekarang, mengapa penting kita berkontribusi di crowdsource ini? Ini saya contohkan di sini. Karena saya dari Kalimantan Tengah, kita mengambil contoh kata misalnya pengantin daya Kalteng. Perlu diketahui bahwa daya di Kalimantan Tengah ini banyak sekali sukunya. Kita punya daya Kapuas, daya Kahayan, yang semuanya itu kita sebut sebagai daya Ngaju. Kemudian di Barito Selatan itu kita punya daya Ma'anyan. Kemudian mulai dari jalur sungai Barito itu, mulai dari Marabahan sampai ke Murung Raya. Itu yang namanya daya Bakumpai. Kalau kita cuma ketik daya Kalimantan Tengah, maka yang muncul ini seperti ini. Tapi kalau saya ketik misalnya daya Bakumpai, kalau kita lihat gambarnya koleksinya kurang. Hampir muncul daya yang tadi saja, daya Kalimantan Tengah. Paling ini cuma satu saja, acara mandi. Acara mandi pengantin daya Bakumpai. Ini gambaran artinya apa? Artinya orang-orang daya Bakumpai itu kurang mengkontribusikan foto-foto mereka di Google. Sehingga waktu di searching, itu enggak banyak orang yang bisa mengetahui tentang daya Bakumpai. Itulah pentingnya namanya kontribusi. Cuman saya enggak sempat menyiapkan untuk versi orang Banjar. Karena saya juga enggak terlalu banyak hafal tentang suku-sukunya. Ini bagaimana pentingnya kontribusi ini dalam nanti meramaikan khazanah daripada foto-foto yang ada di Google. Nah, ini contoh kalau di luar negeri ya. Jadi, kalau kita searching pakai bright, yang keluar itu adalah foto seperti ini. Karena memang, tapi memang kalau sampai sekarang kalau pakai bahasa Inggris mungkin mesti seperti ini. Nah, hampir tidak pernah keluar foto seperti ini. Nah, jadi Google enggak akan pernah punya koleksi foto kalau kita tidak mengkontribusikan foto-foto yang kita miliki. Nah, begitu pun juga koleksi kue. Kalau kita tulis misalnya dalam bahasa Inggrisnya pancake. Ini sebenarnya searchingnya pakai pancake ya. Nah, akan keluar gambar seperti ini. Tapi Google enggak bisa mengenali ini. Gado-gado. Mungkin nanti perlu, apa nih, misalnya. Tapi kalau saya lihat kemarin ketupat kandangan sudah banyak ya. Jadi, secara gambar, Google enggak bisa membedakan antara gado-gado di Indonesia dengan chicken salad yang ada di Amerika Serikat. Kalau kita tidak mengkontribusikan, kalau kita tidak mengajari mesinnya, kalau kita tidak bilang bahwa ini gado-gado lho. Apakah di dalam gambar ini ada gado-gado? Ya. Apakah dalam gambar ini ada gado-gado? Misalnya kalau ditunjukkan chicken salad, bilang tidak. Jadi, nanti dia bisa membedakan. Nah, tentu dengan berbagai macam variasi. Nah, begitu pun juga dengan makanan-makanan lainnya. Nasi padang, nasi lemak rendang di Malaysia. Jadi, kan ini mirip-mirip. Kemudian lumpia goreng di Indonesia. Popia basah di Singapura. Nah, sekarang ada sekitar 9 juta, walaupun saya lihat di website-nya langsung ya. Di open image ini ada sekitar 15 juta gambar. Nah, inilah gambar-gambar yang dikontribusikan oleh para kontributor. Karena sebagaimana kita lihat tadi di aplikasi itu ada namanya pengambilan gambar. Nah, gambar-gambar ini yang mereka kontribusikan kepada Google untuk dijadikan sebagai open image. Jadi, open image ini gambar yang bisa digunakan oleh siapapun secara bebas. Asal tidak untuk kepentingan bisnis rasanya. Nah, ini koleksi-koleksi foto. Nah, tapi sayang sekali kata Google, dari 15 juta gambar tersebut, hanya sedikit dari gambar-gambar tersebut yang berasal dari India, yang berasal dari China. Nah, makanya kita lihat di contoh verifikasi label gambar tadi di aplikasi, banyak sekali foto yang ada itulah foto orang-orang barat. Karena memang masih banyak Indonesia itu yang mengkontribusikan foto-fotonya. Nah, itulah sebabnya untuk mencahkan masalah ini kita memerlukan jutaan gambar di seluruh dunia untuk melatih model machine learning. Nah, ini sebelum masuk ke sini, saya ingin tunjukkan dulu video kenapa penting kita mengajari mesin dengan lebih banyak foto. Itu untuk mengurangi bias. Jadi Pembelian kita di seluruh dunia. Jadi Pembelian kita di seluruh dunia. selamat menikmati 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 di video ini selamat menikmati 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 Ada juga pengembangan algoritma di Amerika itu terkait dengan masalah apakah orang ini diprediksi ke depan akan melakukan kejahatan atau tidak. Nah rupanya berdasarkan data yang ada, kecerdasan buatan itu memprediksi orang kulit hitam itu punya kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan kejahatan dibandingkan orang kulit putih. Nah jadi ini sangat bias sekali ya. Jadi itu sampai terjadi mentang-mentang warna kulitnya putih, mentang-mentang warna kulitnya hitam, meskipun selama ini dia tidak pernah melakukan kejahatan, tapi karena dia kulit hitam, maka kemungkinan dia untuk melakukan kejahatan dianggap sebagai tinggi. Nah akhirnya ini sekarang sedang mengalami perbaikan. Nah lalu kenapa kita harus menggunakan crowdsource? Maka di sini ada pertanyaannya why crowdsource? Jadi aplikasi ini memungkinkan kita untuk menjawab secara singkat, mirip seperti sebuah permainan, dan nanti dari apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan data untuk machine learning. Makanya sering kita istilahkan ya, jadi kita melatih mesin itu dengan data. Nah itu yang kita lakukan sekarang dengan menjadi relawan di crowdsource ini. Jadi dengan tugas-tugas yang kita miliki itu kita melatih mesin untuk melakukan berbagai macam hal. Nah ini bentuk pujian-pujiannya, well done, well done. Kalau saya hampir tidak pernah lihat ini. Nah kemudian bagaimana berkontribusi? Mungkin lebih bagus saya coba saja pakai aplikasi langsung ya, biar lebih mudah untuk melihatnya. Nah tadi kita sudah lihat untuk verifikasi label gambar ya. Nah sekarang kita coba misalnya kalau kita ingin melakukan pengenalan tulisan tangan. Nah dulu sebelum ini pengenalan tulisan tangan itu selalu hampir tidak ada bahasa ini. Bahasa Indonesia, ya hampir semuanya bahasa bahasa Inggris. Nah cuma dengan makin banyaknya kontribusi dari... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ada tulisan dalam bahasa Indonesia. Nah ini kita contoh misalnya pengenalan tulisan tangan. Nah ini kan terus. Nah kita ketik di sini. Kemudian kita submit. Ini apa nih tulisannya? Kita submit. Ini apa lagi nih? Rilatan. Nah jadi sebenarnya kita cuma mengajarkan mesin untuk mengenali tulisan. Jadi kita harus menuliskan apa yang tertulis, bukan apa yang menurut kita benar. Oke ini kan harusnya kan target. Ketika dia menulisnya target, ya kita tetap menulis sesuai dengan yang tertulis. Nah dan seterusnya. Kemudian untuk yang lain misalnya, ini favorit saya nih. Ini terjemahan. Dan ya. Dan ya. The man's friend told him to dance with another girl. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini, ketahuan Google. Jadi kita ngajarin mesin seperti ini, ini bisa membuat atau meranking komentar-komentar yang ada di Google Map, yang ada di Play Store, mana yang komentarnya paling baik. Kemudian validasi terjemahan. Ini dulu pertama kali saya lakukan ya. Cuma sayangnya karena pilihan konsep terlalu besar, jadi tidak semua tulisannya kelihatan. Tapi intinya membandingkan bahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesia. Kalau kita anggap terjemahnya benar, kita jentang ya, cek ini ya, sebelah kiri. Kalau kita anggap tidak, maka kita kali. yang terakhir itu adalah OS, yang ini ada kamera smart. Jadi kelas kamera smart itu misalnya kita arahkan ke satu objek. Nah, misalnya ini. Kenal enggak dia sama ini? enggak kenal dia. Nah, kita ketuk. Ntar dia kasih nama. Apakah ini Tumblr? Kita bilang misalnya tidak. Berikutnya. Nah, kemudian kita katakan deskripsi objeknya salah. gambar deskripsi misalnya. Apa ini istilahnya ya? ini contoh aja. air minum dalam kemasan. Nah, ini contoh penggunaan apa? Kamera smart. Nah, ini bisa nanti diobat. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan gambar. yang paling bawah. Nah, ini kalau kita mau mengkontribusikan gambar. ya. Nenang saya mau foto buku tadi ya. 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 Nah, ini misalnya kita kalau mau misalnya sebenarnya ada kategorinya tapi karena saya enggak tahu banyak ini cara menulis label-nya. Kita tulis aja misalnya buku. Nah, itu contoh kontribusi pengambilan gambar. Sebenarnya label-an ini ada cara-caranya lagi ya. Cuma saya enggak terlalu banyak sering memakai. Nah, ini adalah cara kita berkontribusi di di Google crowdsource crowdsource by Google. Nah, nanti di dalam ini kita bisa melihat pencapaian ya. nah, contohnya saya sudah level 12 karena kontribusinya sudah 31.000. Nah, apa saja itu kontribusinya. Nah, ini ada paling banyak itu verifikasi label gambar. Kemudian, mungkin yang kedua adalah terjemahan. Sebenarnya kemarin ini terjemahan ini paling banyak, cuma karena sekarang ada 30 hari bersama crowdsource by Google. paling gampang nyari point ini cuma pakai verifikasi level gambar nah kemudian lain-lain itu sesuai ini, nah kalau kita lihat bagaimana level ini dinilai jadi kita lihat nah jadi kalau kemarin kan kontribusi saya itu sudah 2500 ya makanya otomatis saya langsung di level 8 rupanya level 5 saja itu sudah dapat newsletter nah kemudian ketika saya di level 10 kemarin itu diundang pakai google meet di acara eksklusif komunitas cross source kita pakai google hangout nah disitu dijelaskan tentang update google cross source kenapa kita perlu berkontribusi kemudian kita diajak untuk bisa menjadi influencer jadi influencer itu adalah orang yang mengajak orang lain untuk bergabung di google cross source nanti kalau sudah level 10 kemarin itu nanti kita akan ditampilkan di halaman facebook cross source jadi nanti jadi feature kalau sudah level 15 itu dapat e-certifikat dari google beberapa teman sudah ada yang dapat sertifikat ini nanti yang tertinggi itu adalah berapa ini 1.500.000 ya kalau orang Indonesia sudah ada sampai 4 juta kalau sudah level 18 ini bisa melamar jadi Koordinator untuk komunitas Sekarang kita lihat Papan peringkat Nah, coba lihat ya Ini nomor satu ini untuk Perkesi label gambar 4.900.000 Dari Indonesia Mbak Niels Agus Sebenarnya namanya Nila Jadi walaupun beliau sekarang Tidak aktif di komunitas Tapi kontribusi Jalan terus Itu bisa ngalahin orang India Yang nomor dua Kalau saya untuk verifikasi Gambar ini levelnya masih 14.000 Tapi coba kita lihat Terjemahan ya Nah Di terjemahan ini saya masih masuk 100 hari Nah, peringkat saya ada di 35 Cuma memang Kontribusi ini Tidak bisa cepat Yang terjemahan Karena memang Makin sering Menterjemah Itu jemahnya Makin lama Makin panjang Apalagi saya kemarin Kontribusi di Penternjeman untuk COVID Penternjeman untuk COVID ini Panjang sekali Kalimantnya Nah, ini terkait Nah, ini terkait Nah, di bawah ini terkait Masalah Karena kan semua yang kita Ajarakan ke mesin ini Ini juga diberikan kepada Ribuan orang lainnya Nah, kalau Yang lain juga sependapat Datang yang kita sampaikan Nah, ini dianggap sebagai Akurasinya tinggi Tapi kalau tidak Ini akurasinya dianggap Nah, ini terkait Masalah Kontribusi Ini kalau kita Mau pakai Mau pakai Laptop Jadi kalau kita mau pakai laptop Ini Kita masuk ke Translate.google.com Nah, di kanan bawah ini Ada Community Ya Kalau kita klik Nah, ini muncul Di sebelah kanan ini ada Terjemahan Ya Nah, ini contoh Kalau kita mau Terjemahkan dari Inggris ke Indonesia Ya Ini Nanti kita diberi 10 tugas Setiap kita selesai Kita submit Nah, sampai ke Yang 10 Ya Setelah itu Done Ya Nah, dia berterima kasih Karena kita sudah Memperbagi kualitas Terjemahan Di Google Ya Nah, ini tadi sudah ya Validasi Pengambilan gambar Smart camera Resolusi sentimen Juga sudah Nah, jadi kita lihat Kalau kita mengkontribusikan Gambar-gambar kita Ya, dicontohkan di sini Misalnya di Google Map Ya Maka Kontribusi kita ini Bisa membantu Pengguna peta Ya Untuk Menjangkau lebih banyak Pengguna roda 2 Ya Nah, makanya sekarang Google Map ini Digunakan oleh Gojek Grab Dan sebagainya Ya Nah, makanya Kontribusi foto Yang kita berikan Kepada Google Ini menjadi Dataset terbuka Ya Yang bisa digunakan Oleh siapapun Untuk melatih mesin Ya Nah, ini komunitas Crowdsource by Google Yang ada di seluruh dunia Ya Nah, jadi komunitasnya Sudah ada di Berbagai negara Ya Dan mereka selalu Mengadakan kegiatan Seperti yang kita lakukan Saat ini Jadi memang sebelum pandemi Kegiatan sosialisasi ini Dilakukan Secara offline Ya Ya Tapi karena kegiatan Kegiatan pandemi Maka kegiatan ini Dilaksanakan secara Online Ya Ini ada di Sierra Leone Pakistan Peru Kolombia Ya India Kamerun Indonesia Irak Ya Nah, ini Tama-tama komentar orang Ketika dia menggunakan Google Dokumen Ya Jadi bapaknya Menggunakan juga Speech recognition Pengenalan suara Ya Nah, jadi dengan adanya Apa Aplikasi Kita bisa Mengapa Menerjemahkan berbagai macam Ini ya Kata Dalam bahasa Dalam berbagai bahasa Maka ini memperbaiki Kualitas Daripada Apa Terjemahan Ya Kemudian Nah, ini adalah Top kontributernya Indonesia Ya Jadi di top kontributor ini Macam-macam Ya Jadi ini mereka yang berhasil Mencapai level Level 13 Ya Ini mereka yang Apa Rata-rata ini mereka Mencapainya Beberapa itu Sebagai besar Tahun lalu Ya Mencapai top kontributor Ini semua dari Ini saya Sebenarnya ini Gambar awalnya Orang dari seluruh dunia ya Tapi karena Indonesia Sudah banyak Kontributernya Nah, ini yang saya tunjukkan ini FX Budi Widiat Moko Ini adalah Apa Ketua komunitas Cross source by Google Di Indonesia Ya Makanya beliau Mendapatkan award itu Ada tiga ini sebenarnya Influencer award Influencer award Artinya dia Berhasil mengajak orang Untuk menjadi influencer Ya Beliau juga merupakan Kontribut Top kontributor Ya Mencapai level 13 Yang satu lagi itu saya lupa Ya Nah ini Mbak Nila tadi Niels Agustin Hermawati Ya Jadi beliau ini yang Apa Yang tadi sampai 4 juta Ininya Verifikasi label gambar Ya Yang masih belum Terkalahkan di seluruh dunia Nah ini orang Berasal dari Aceh Sampai Ke Bali Ya Cuma saya masih belum Lihat orang Sulawesi Ini disini Ya Kalimantan Kalimantan Di top kontributor Belum ada Rasanya Nah ini yang bikin saya Agak Merasa Apa ya Merasa agak Prihatin ya Karena orang Bangladesh saja Ya Yang begitu cinta Dengan bahasa mereka Jadi para Masiswanya berpartisipasi Dalam kegiatan Terjemah Rame-rame Wah Gitu Ya Sampai mereka pakai bandana Ya Itu dalam rangka Untuk memperbaiki Terjemahan Dari Bahasa lain Ke bahasa Bangladesh Nah begitu pun Juga harusnya kita Dengan Bahasa Indonesia Ya Jadi artinya Bahasa-bahasa lain Itu harusnya bisa Kita terjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Sehingga Kualitas terjemahannya Menjadi lebih Lebih Bagus Ya Nah ini contoh Kemarin kegiatan kami Di Politeknik Morateweh Polimat Ya Ini sebenarnya foto awalnya Ini foto orang Malaysia Tapi waktu itu Saya minta Sama teman-teman Di Politeknik Morateweh Tolong dong Kalian ada yang Apa Pegang bendera Merah putih Terus Share Fotonya Mereka mau Mungkin nanti Kalau teman-teman Di Politeknik Hasnur Mau kontribusi Silahkan Silahkan Nanti kita ganti lagi Fotonya Untuk yang berikutnya Ya Ini adalah Masalah Influencer Ya Jadi Influencer itu Adalah Kunci Atau tulang Punggung Daripada Komunitas Cross Sourced By Google Ya Di sini disebutkan Influencer itu adalah Orang yang sangat percaya Dengan misi cross Sourced Dan menggunakan Pengaruh Kuat di jaring mereka Untuk menjalankan Komunitas lokal Bersama-sama Tahun ini Ada sekitar Influencer itu Ada di lebih Dari 40 negara Ya Jadi kami Tiap Apa Tiap bulan Ya Itu Dibagi Ini Dibagi Newsletter Yang isinya Para Influencer Ya Coba saya share Ininya Apa Saya share Contoh Newsletternya Jadi Newsletter ini Berisi Berisi Orang-orang Yang Dari berbagai Negara Yang sudah Melakukan Kegiatan Seperti yang Saya lakukan Saat ini Ini Nah ini contoh Yang kita terima Dari Google Google Ya Nah emailnya Seperti ini Jadi kita lihat Disini Ini contoh Para Google Crowdsource Influencer Ya Nah Sayangnya Kemarin ini Ini saya Enggak masuk Ini Ya Nah Coba kita lihat Ininya Apa Di Google Dokumennya Nah ini Adalah Yearbooknya Yearbook itu Maksudnya Buku tahunan Ininya Influencer Ya Nah ini Contoh yang Baru-baru Ya Yang Indonesia Rasanya Di edisi Sebelumnya Ya Nah ini Contohnya Punya Indonesia Ya Jadi ini Kita lihat Nah saya Adalah guru Matematika Dan sangat Suka sekali Naik gunung Katanya Ya Hal yang lucu Tentang saya Katanya Suami saya Juga Influencer Crowdsource Dan kami Bersama-sama Berharap Untuk membangun Komunitas Crowdsource Yang betul-betul Apa Menyebar Ya Atau banyak Atau Berkembang Di Di Bandung Ya Kemudian Ide nya Untuk Membentuk Komunitas Crowdsource Yang sehat Ya Komunitas Yang Menyarankan Kepada Masing-masing Anggotanya Untuk Berkontribusi Terhadap Crowdsource Dimana Kami Menginspirasi Satu sama lain Melalui Kontribusi Kami Ya Nah Spesialisasinya Dia ini Katanya Public Speaking Apa yang Paling dia Apa nih Ingin orang lain Itu tahu Tentang Indonesia Indonesia punya Banyak pulau Ya Kemudian Ini negara Kepulauan terbesar Di dunia Ya Budaya yang juga Sangat Bervariasi Kita punya Banyak sekali Bahasa Jadi Ini ada 700 Bahasa Luar biasa Ini contoh Apa Newsletter Yang dikirim oleh Google Crowdsource Ini kepada Para Influencernya Nah Makanya Ini Tolong Apa Tadi Emailnya Gak ada Nah Ini Jadi nanti Kalau kalian Berminat Menjadi Influencer Silahkan kirim Yang di kiri bawah Silahkan dicatat Ini Crossource Strip Community At Google Dotcom Ya Nah Ini tadi Sampai Buisi Waria itu Mengingatkan Nanti Kalau ada yang Berminat Menjadi Kontributor Kemudian Ingin menjadi Influencer Silahkan Surati beliau Ya Nah Kita disini Bisa Dengan alamat Apa Google Crowdsource Di atas ini Kita bisa Menyampaikan Umpan balik Ya Atau Kalau mengikuti Crowdsource Di Facebook Juga bisa Melalui Di halamannya Di crowdsource By Google Official Ya Kemudian Hashtagnya Adalah Google Crowdsource Ya Nah Bagaimana Sejarah kita Di Indonesia Ya Jadi Ini adalah Foto Ketika Ada Utusan Dari Google Datang Ke Indonesia Video Ini banyak Orang Indianya Ya Nah dari mereka Inilah Akhirnya Apa Ini sebenarnya Yang banyak Dilibatkan Di masa-masa Awal Dalam Apa Membangun Komunitasnya Para Local Guide Ya Para Pemandu Lokalnya Google Ya Jadi mereka Sudah punya Komunitas ini Sebelumnya Nah kemudian Mereka Diajak Untuk Bergabung Di Crowdsource By Google Ya Nah kemudian Diajak juga Orang-orang Yang aktif Di Ruang Komunal Indonesia Ya Jadi Facebook Itu di Jakarta Itu punya Namanya Ruang Komunal Indonesia Ya Jadi dia Mengajak Apa Berbagai macam Orang yang aktif Di media sosial Terutama di Facebook Nah kemudian Dikumpulkan Untuk memberikan Ide-ide Kegiatan Apa saja Yang bisa Apa ini Dilakukan Dengan Menggunakan Facebook Ya Kemudian Nanti Ide-ide Seperti apa Yang bisa Dijalankan Nah ini Orang-orang Yang ada Tadi Di Di top Contributor Ya Beberapa Di antaranya Nah Setelah Pertemuan yang tadi Akhirnya Yang paling kanan Ini Ini di Kota tua Yang namanya Reshma Jadi ini Paling kanan Dari kita Nah itu Beliau Dari Singapura Dia adalah Waktu itu Penanggung jawab Komunitas Crowdsource By Google By Google Di Asia Tenggara Ya Datang ke Jakarta Nah mereka Mengumpulkan Para guru Ya Komunitas Pemandu lokal Ya Ini adalah Cikal bakal Daripada Komunitas Google Crowdsource Di Indonesia Oke mungkin Itu dulu Ini sebenarnya Belakang ini Ada lagi Ini ya Kita cukupkan dulu Untuk sekarang Silahkan Mbak Moderatornya Untuk Apa Untuk Kalau ada yang Mau tanya-tanya Dan lain sebagainya Mbak Padila Ya Terima kasih banyak Bapak Mungkin Bisa kita Tarik kesimpulan dulu Sebelumnya Karena Saya rasa Crowdsource ini Sangat berguna Contohnya saja Google Translate Dimana Masih belum terlalu Sempurna Maka dari itu Banyak memalukan Kontributor Lainnya Untuk berpartisipasi Di dalamnya Mungkin dari penjelasan Bapak Kawan-kawan yang lain Ada yang ingin ditanyakan Bisa langsung Raise hand Atau Buka mic Atau Kalau mau Bisa di chat Biar dibacakan Langsung aja Kawan-kawan Mungkin Ada yang berminat Pengen jadi Salah satu Influencer Seperti Bapak Jumatil Fazar Atau menjadi Contributor Oh iya Contributor Kalau Contributor Itu yang main Gamenya aja Kalau influencer Yang ngajak-ngajak Orang Saya sendiri Awalnya itu Level saya Cuma Hampir setahun Itu cuma Sepuluh Aja Hampir Baru sekarang Aja Saya naik Ke 13 Ini Ya Ke Gak sampai 13 Sampai 12 Tadi ya Itu Cuma Karena Memang ada Kegiatan Namanya 30 days Crowdsource Jadi 30 hari Itu kita Dibikin kelompok Satu kelompok 40 orang Kelompok Merah Kelompok Kuning Kelompok Biru Kelompok Hijau Nah itu Dari seluruh dunia Dari Asia Tenggara Sama Asia Timur Digabung Orangnya Ada yang disitu Ada orang Korea Ada orang Jepang Ada orang ini Nah dalam satu tim Itu kita Disuruh untuk Mengerjakan tugas-tugas Itu mana yang paling Banyak Nah itu nanti Yang juara Jadi kami ini Di target Sehari Paling 100 ribu Tapi saya juga Tidak tercapai Mungkin kawan-kawan Tidak ada yang bertanya Atau bagaimana Atau sudah cukup jelas Dengan penjelasan Bapak Jumatil Ini rata-rata yang hadir Semester berapa nih Mbak Semester 3 Semester 5 Sama semester 7 Pak Ini jurusannya jurusan Ini jurusannya jurusan apa Teknik informatika Tidak ada penjurusan lagi Tidak ada Pak Khusus yang teknik informatika saja Tidak maksudnya ada yang Apa ini Jaringan Ada yang perangkat lunak Atau software Programmer gitu Tidak ada Nanti ada jaringan Desain Mungkin saya aja sih Yang nanya Pak Biasanya kan Kalau kita yang pengen Masuk akun Atau bikin akun Biasanya kan ada Verifikasi yang Klik yang mana sih Yang gambar sepeda Apakah itu masuk yang Crowdsource juga Atau itu kita bisa dikatakan Apakah kita sebagai Kontributor yang Klik-klik itu Oh enggak Itu lain Kalau itu kan Kapca itu dia apa Kayak semacam Nah itu juga Menggunakan ini Menggunakan Artificial intelligence Nah itu kan Sama kayak ini ya Pak Jadi kalau sekarang ini Pemanfaatan Artificial intelligence Itu memang masih Sangat terbatas ya Sekarang ini baru Digunakan untuk Pengenalan wajah Kemudian untuk Rekomendasi Kemudian untuk Mengurangi spam Ya contohnya Kalau kayak kita Di Gmail itu kan Surat-surat yang Misalnya memiliki Kata-kata yang ada Kaitannya dengan Masalah hadiah Atau langganan Sekalian macam Nah itu langsung masuk ke Promosi misalnya Atau masuk ke Spam Ya Nah atau yang Kalau di Youtube itu Atau yang di tempat-tempat Lain itu adalah Rekomendasi Ya nah itu yang Sekarang banyak digunakan Di Di Apa ini Di machine learning ya Di kecerdasan Buatan itu Jadi contohnya Kalau kita Kayak saya tadi ya Sambil Ngetik itu Atau bikin powerpoint Misalnya saya Nyetel Mahir Zain Nah nanti kan berikutnya itu Kalau kita next-next itu kan Lagu Mahir Zain terus gitu Kita lihat di Youtube Rekomendasi itu Diberikan oleh Artificial Intelligence Maka coba lihat Misalnya kalau pernah Beli tiket ya Dari Banjarmasin Ke Jakarta Nanti coba lihat Kalau kita pakai laptop itu Iklan yang muncul itu Iklan tiket Itu namanya Rekomendasi Nah ya Itu nanti Dia Apa ini Algoritma yang dipakai Di Apa ini Di artificial intelligence Untuk rekomendasi Sekarang ini kan Dipakai untuk Prediksi ya Tapi memang untuk Prediksi ini Kemampuannya masih Sangat terbatas Contohnya Sekarang ini lagi Dikembangkan Prediksi untuk Dunia kesehatan Ya Tapi yang baru Bisa digunakan itu Baru untuk Kanker Eh bukan kanker Ya tumor Jadi misalnya Kalau foto ronsen Menunjukkan Gambaran ini Maka ini adalah Tumor ini Itu sudah Apa Apa ini Kecerdasan Buatan itu Sudah bisa Mengalahkan Dokter spesialis Radiologi Tapi Seperti Kayak Untuk penyakit Covid Masih belum bisa Ya Karena koleksi Gambarnya Masih belum banyak Kemudian Gambarnya Tidak terlalu Spesifik Ya Sekarang ini juga Lagi Kenapa Berarti yang Nggak crowdsource Ini membantu Kita memperifikasi Dalam Menemukan informasi Yang akurat Ya Pak Ya membantu Mesin untuk Mengenali Itu aja Jadi kalau kayak Verifikasi labor gambar Itu membantu Dia untuk mengenali Ini gambar apa Ini gambar apa Gambar apa Kalau di pengambilan Gambar itu Menambah hazanah No Hazanah Seperti kayak tadi Misalnya kalau saya Mempromosikan Kapuas Berarti Saya harus banyak-banyak Kontribusi foto Kapuas Karena nanti Waktu orang searching Kapuas Banyak foto Tentang Kapuas Yang keluar Gimana kawan-kawan Yang lain Apakah ada yang Ingin ditanyakan Kepada Bapak Jumatil Nanti kalau teman-teman Ada yang download Ini ya Download aplikasinya Kemudian nanti Kalau sudah level 5 Kemudian Berminat Apa Untuk Jadi kontributor Atau bergabung Dengan komunitas Crowdsource By Google Indonesia Silakan di Hubungi saya Di email tadi Atau di Apa Atau saya tulis Nomor HP-nya ya Di sini Cuma lihat di chat ini Nama saya Jumatil Pajar 0813 5274 8559 Nanti silakan Hubungi seri nomor ini Untuk kita masukkan Di komunitas Crowdsource By Google Indonesia Ya Kalau berminat Nanti Nanti biasanya Kalau yang Apa nih Mereka-mereka yang suka Ini Nanti kan Kalau dia sudah Level 10 Itu nanti akan Diundang Di Hangout ya Jadi nanti Ngobrol sama orang India Di sini rata-rata Untuk bahasa Inggrisnya Gimana Pada pintar bahasa Inggris Enggak Mungkin beberapa Pak Nah jadi nanti Kalau apa Karena nanti Kalau sudah level 10 Itu diundang Untuk hangout itu Meetup ya Itu biasanya nanti Pembawa acaranya Karena orang India Itu ngomongnya Pake bahasa Inggris Ya Makanya Beberapa yang bergabung Di komunitas ini Mereka bilang Saya mau latihan Bahasa Inggris Karena kalau saya sendiri Inggrisnya juga Enggak Enggak pinter ya Tapi ya Namanya ngomong itu Ya berani-berani aja Kebetulan kita masih punya Waktu 6 menit lagi Mungkin kawan-kawan Ada yang ingin ditanyakan Atau Bapak Jumatir Masih ada yang ingin disampaikan Ya harapan saya Sebenarnya dengan pengenalan ini Paling tidak kita bisa tahu Apa yang bisa kita kontribusikan Untuk Google Sehingga nanti Untuk memperbaiki Dulu sebenarnya Saya pernah ini Bulan lalu rasanya Itu saya mengirimi Surat ke Ini berbagai Kebanyak guru Bahasa Inggris Kalimantan Tengah Waktu itu saya Apa Saya minta sama mereka Bisa enggak kita Memperbaiki kualitas Terjemahan Google ini Sehingga nanti Makin lama Makin bagus terjemahannya Nah saya minta ke mereka Bisa enggak sehari Paling tidak itu Menerjemah satu kalimat aja Tapi rupanya Responnya masih rendah Tapi enggak apa-apa Namanya juga Ngajak orang Jadi nanti Dari sekian banyak ini Mudah-mudahan Ada yang berminat Nanti jadi Kontributor Yang tadi Kontributor Untuk terjemahan Validasi Untuk smart camera Verifikasi label gambar Tulisan tangan Atau pengambilan gambar Terserah aja Nah nanti kalau Sudah mencapai level 5 Silahkan hubungi saya Di Nomor tersebut Mungkin itu saya Terima kasih ya Kepada pihak Politeknik Hasnur Terutama Ke Pak Ardi Pak Ardinya ada enggak ya Ada ini ya Ini Pak Ardi aja nih Dosennya nih ya Dila Kayaknya Bukan sih Pak Soalnya ada yang mahasiswa Ini yang ada dosen Itu yang Bapak Yajid Awfar Pak Oh Pak Yajid Awfar Kami mengucapkan terima kasih Dari Crossource by Google Atas kesempatan Yang diberikan oleh Politeknik Hasnur Untuk Bisa memberikan sosialisasi Kepada Mahasiswa di Politeknik Ya Mudah-mudahan ini ada yang berminat Sehingga nanti bisa Apa Menjadi kontributor Dan juga nanti bisa menjadi influencer Mungkin saya informasikan Kemarin saya memberikan Apa Kontaknya Pak Ardi itu Ke Iswarya Balakrisna Ya Karena ada tawaran kemarin Dari Google Kalau misalnya Para Apa Universitas ini tertarik Dengan machine learning Google mau mengandalkan Workshop Ya Workshop yang nanti Sertifikatnya itu adalah Sertifikat dari Google Ya Kemudian nanti ada yang berminat Oke mungkin itu dulu Terima kasih Mbak Paradila Ya Terima kasih banyak Kepada Bapak Jumatil Fajar Atas penjelasannya Mengenai Crowdsource by Google Dalam rangka Mengurangi bias Machine learning Dan juga Membantu mesin Untuk Mengetahui Tulisan tangan Saya harap Kawan-kawan di sini Bisa memahami Dan juga Mungkin mendapat Ilmu tambahan Sebagai wawasan Kedepannya Mengenai Materi kita Kali ini Mungkin karena Sudah habis Waktunya Mengenai kontak Nanti akan saya share Kalau kawan-kawan Berminat Untuk menjadi Kontributor Kepada Bapak Jumatil Fajar Terima kasih banyak Saya rasa Sekian dulu Sesi kita hari ini Saya ucapkan Salah hilang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke saya tutup ya Makasih Iya Pak Sampai jumpa